Halo adik-adik, kembali lagi bertemu dengan saya kali ini dalam pembahasan soal penalaran matematika yang pertama bagian superintensif langsung saja saya akan bahas mulai dari teks yang pertama pada bulan Juni, Haris dan Randy memanen hasil ternak ikannya Haris memanen 150 ikan lele dan 75 ikan gurame yang berat totalnya adalah 60 kg sementara Randy katanya memanen 75 ikan gurame dan 150 ikan lele dengan berat totalnya 75 kg disini catatannya bahwa setiap ikan dan setiap jenis yang sama diasumsikan memiliki berat yang sama nah kemudian kita masuk soal yang pertama pada saat Haris dan Randy memanen ikan ternaknya Muksin juga memanen ikan lele dan ikan nila dimana katanya si Muksin ini menjual 300 ikan lele dan 200 ikan nila yang berat totalnya adalah 70 kg lalu katanya jika 1 kg ikan lele itu harganya 20 ribu dan 1 kg nila 27,5 maka uang yang diperoleh Muksin itu ada berapa nah berarti artinya kita harus hitung dulu 1 lele itu berapa kilo 1 nila itu juga berapa kilo nah bagaimana cara menghitungnya maka kita lihatlah yang diketahui dalam soal jadi misalkan aja berat 1 ikan lele itu seberat L kg gitu ya sementara 1 ikan gurame itu beratnya 7 eh sebanyak G kg sehingga untuk pernyataan pertama 150 ikan lele berarti sama aja dengan 150 lele ditambah dengan 75 ikan gurame berarti 75 G ini katanya totalnya sama dengan 60 kg lalu si Randy membeli 75 ikan gurame berarti 75 G ditambah 150 ikan nila berarti 150 nila n nah ini totalnya sama dengan 75 nah nanti yang pertama ini kalau misalnya kita kurangkan berarti ini sama aja dengan 150 L ya kan dikurangi dengan 150 N karena yang ini hasilnya 0 ya hasilnya sama dengan minus 15 atau kalau mau disederhanain lagi berarti ini 10 L dikurangi dengan 10 N sama-sama dibagi 15 ya hasilnya adalah minus 1 A ini persamaan yang pertama kemudian yang kedua tadi katanya si muksin membeli 300 ikan lele berarti 300 L ditambah 200 nila nah ini sama dengan 7 70 nah ini kalau kita sederhanakan lagi sama-sama dibagi 10 berarti 30 L ditambah dengan 20 N nah ini sama dengan 7 nah karena kita fokusnya mencari 1 kg lele dan 1 kg sorry kita mau mencari 1 lele itu setara dengan berapa kilo berarti ya berarti yang 2 ini tinggal kita eliminasi aja misal yang kita eliminasi adalah L nya berarti kita kali dengan 10 deh kalau kita kali 10 berarti ini 30 L dikurangi dengan 30 N ini nilainya ini nilainya sama dengan minus sorry ini sama dengan minus 3 nah lalu kita kurangkan kalau kita kurangkan berarti ini sudah 0 20 dikurangi minus 30 ini sama dengan 50 N kemudian 7 dikurangi minus 3 sama dengan 10 berarti N nya setara lah dengan 1 per 5 satuan kilogram artinya 1 ekor nila setara dengan 1 per 5 kg nah kalau 1 ekor nila sama dengan 1 per 5 maka kita cari lele nya gitu ya berarti kita substitusi misal kita substitusi ke sini berarti 10 L dikurangi 10 N N nya tadi 1 per 5 10 dikali 1 per 5 itu sama aja dengan 2 nilainya sama dengan minus 1 berarti 10 L ini setara dengan 3 sorry minus 1 tambah 2 ya minus 1 tambah 2 berarti nya 1 artinya 1 lele itu sama aja dengan 1 per 10 kg kg oke nah lalu tadi katanya 1 kg lele itu sama dengan 20 ribu nah si muksin katanya tadi menjual berapa 300 ikan lele berarti uang yang diperoleh muksin uang yang diperoleh muksin ini sama aja dengan gimana saya tulis ya disini aja ya uang yang diperoleh muksin berarti 300 ikan lele 1 lele itu beratnya 1 per 10 berarti 300 dikali dengan 1 per 10 nah lalu dikali dengan 1 kg ikan lele setara dengan 20 ribu kemudian nanti ditambah dia beli 200 ikan nila dimana 1 nilai itu beratnya 1 per 5 nah lalu harganya sama dengan 27.500 atau 27,5 K nah ini nanti tinggal kita hitung berarti hasilnya sama dengan 300 dikali 1 per 10 30 30 kali 20 600 K kemudian ditambah dengan 200 200 atau gini ya 0 nya hilang 1 ke sini berarti 20 dikali 1 per 5 itu sama dengan 4 4 dikali dengan 275 berarti sama aja dengan 1000 K 600 K tambah 1000 K berarti 1600 K K nya ini kan tinggal nambahin 30 nya ya berarti sama aja dengan 1 juta 600 nah jadi segitulah uang yang akan diterima oleh si muksin oke sekarang kita lihat yang nomor 2 nomor 2 selisih berat seekor nila dan seekor lele itu berapa gram selisih nila dan lele tadi nila itu kita tahu beratnya 1 per 5 berarti nila sama dengan 1 per 5 dikurangi lele 1 per 10 nah 1 per 5 dikurangi 10 1 per 10 itu sama aja dengan 1 per 10 kilogram cuman mintanya dalam satuan gram berarti 1 kilo itu sama aja dengan 1000 gram berarti 1 per 10 dikalikan nanti dengan 1000 gram hasilnya berarti sama dengan 100 gram jadi nomor 2 jawabannya adalah bebek oke kemudian nomor 3 1 bulan kemudian katanya haris kembali memanen 150 ikan lele tambah 75 kurang gurame dengan berat 67 setengah sementara si Randy memanen 75 ikan gurame dan 150 ikan nilai itu totalnya 800 itu sama dengan 82,5 berarti saya tulis awalnya dulu awalnya awalnya itu berarti yang ini awalnya adalah ini ini mula-mula seandainya yang mula-mula ini kita totalin berarti kan 150 L ditambah 75 tambah 75 ini kalau yang 2 ini kita totalin berarti 150 L tambah 150 G ditambah 150 N totalnya sama dengan 135 ini awalnya jadi saya tuliskan aja 150 L ditambah 150 G kemudian ditambah dengan 150 N ini sama dengan 135 nah oke jadi tadi awalnya seperti ini 150 L tambah 150 G tambah 150 N sama dengan 135 oke nah ini boleh kita sederhanakan mungkin sama-sama dibagi dengan 15 kalau dibagi dengan 15 berarti menjadi 10 L ditambah dengan 10 G kemudian ditambah 10 N nah 135 dibagi dengan 15 berarti 9 berarti 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 kita akan cari dulu sebulan yang lalu harga beratnya gurame itu berapa gitu ya nah berarti nanti boleh kita substitusi ke salah satu persamaan misalnya kita substitusi itu ke persamaan yang pertama ini gitu ya kita substitusikan ke sini berarti kalau kita mau mencari berat gurame maka boleh kita katakan seperti ini 150 L ditambah dengan 75 G sama dengan 6 60 nah di awal-awal harga 1 berat berat lele 1 ekor itu sama dengan 1 per 10 berarti nanti 150 dikali dengan 1 per 10 berarti sama aja dengan 15 L ditambah dengan 75 G nilainya sama dengan 6 60 nah berarti nanti dari sini 75 G 60 dikurangi dengan 15 berarti 45 5 ini masing-masing kita bagi dengan 15 berarti yang ini kalau dibagi 15 hasilnya adalah 5 ini kalau dibagi 15 hasilnya adalah 3 berarti G nya itu sama aja dengan 3 per 5 kilogram artinya 1 lele itu setara dengan 3 per 5 kilogram nah jadi nanti itu yang kita substitusikan ke sini sehingga di awal-awal berarti 10 L ditambah 10 G G nya tadi 3 per 5 10 dikali dengan 3 per 5 berarti sama aja dengan 6 kemudian ditambah dengan 10 N nilainya sama dengan 9 berarti 10 L tambah 10 N nah ini sama dengan T 3 maka kalau ditanya L ditambah N berarti sama aja dengan 3 per 10 nah inilah awalnya nah sekarang kita masuk di 1 bulan kemudian 1 bulan kemudian berarti boleh kita katakan 150 L ditambah 150 G ditambah nanti dengan 150 N ini totalnya sama dengan berapa berarti 82 setengah ditambah 67 setengah nah ini kalau kita hitung berarti beratnya itu sama aja dengan 150 kilo ya nah saatara dengan 150 kilo nah ini bagi-bagi 15 semuanya berarti 10 L tambah 10 G ditambah 10 N sama sama dengan 10 nah karena asumsinya gurame ini beratnya sama dengan awal-awal berarti boleh kita katakan ini menjadi 10 L ditambah 10 dikali 3 per 5 berarti ini juga 6 tambah dengan 10 N sama dengan 10 berarti 10 L ditambah dengan 10 N sama dengan 10 dikurangin 6 berarti 4 sehingga L ditambah N menjadi 4 per 10 kg kg nah jadi berapa kenaikannya berarti kenaikannya awalnya 3 per 10 menjadi 4 per 10 berarti kenaikannya sebesar 1 per 10 kg atau setara dengan 100 gram nah jadi itulah untuk nomor nomor 3 sebenarnya tidak tersepanjang ini ya cuma karena saya tulisin detail maka seolah-olah terlihat panjang oke kemudian kita lanjut ke teks yang kedua sebuah biang lala bertitik pusat di P dimana titik P ini berada pada ketinggian 35 meter dari permukaan tanah nah permukaan tanah itu berarti yang ini nah itu permukaan tanah lalu katanya P ini berada di ketinggian 35 dari sini sementara kalau kita lihat gambar katanya ini besarnya 10 10 meter berarti fix dari sini sampai ke sini itu sama saja dengan 25 meter oke lalu lalu katanya setiap penumpang naik dari titik terbawah yaitu titik D dalam waktu 5 menit setiap penumpang melenjalani lintasan sepanjang jadi boleh saya tulis 5 menit ini katanya bisa dilewati atau dilintasi sebanyak 125 per 4 meter meter lalu sebuah lampu dipasang pada suatu titik di biang lala nah dimana persisnya kita juga gak tahu lalu kita lihat nomor 4 biang lala berputar satu putaran dalam waktu berapa menit katanya tadi dalam waktu 5 menit dia menempuh 125 per 4 pi nah yang ditanya satu putaran berarti kita harus cari dulu dalam satu putaran itu setara dengan berapa pi berarti satu putaran itu setara dengan keliling daripada lingkaran yang namanya mencari keliling lingkaran berarti rumusnya 2 V R 2 kali V jari-jarinya adalah 25 berarti setara dengan 50 V jadi satu putaran sama dengan 50 V katanya tadi dalam 125 per 4 pi setara dengan 5 menit berarti kalau 50 pi itu berapa menit maka nanti cara gampang nyarinya langsung aja kita bagi karena yang ditanya waktu berarti waktunya sama dengan banyak keliling keliling daripada lingkaran lalu dibagi dengan 125 per 4 pi nanti semuanya ini kita kali dalam waktu 5 menit nah 50 dibagi dengan 125 per 4 ini sama aja dengan 50 nanti V kecoret ya nah kecoret berarti 50 dikali dengan 4 dibagi dengan 125 lalu dikalikan dengan 5 menit nah yang bisa kita coret kita coret 5 ke 125 ini sama aja dengan 25 kemudian 25 ke 50 bisa 2 2 kali 4 berarti 8 menit berarti 1 putaran ini bisa ditempu dalam waktu 8 menit sehingga jawabannya adalah cantik nah berikutnya pada suatu saat seseorang berada di titik B 25 menit kemudian dia berada pada titik yang jaraknya ke garis AC itu berapa meter nah jadi mula-mula seseorang itu posisinya di sini lalu dia tanya adalah 25 menit kemudian nah 25 menit kemudian kira-kira posisinya dimana tadi kita ingat bahwa dalam satu putaran itu samalah atau ditempulah dalam waktu 8 menit maka sekarang karena mintanya 20 menit 20 menit berarti ibaratnya gini satu putaran nah satu putaran ditempuh 8 menit dia butuh 20 berarti muter lagi sekali berarti 16 masih kurang 4 menit lagi supaya 20 gitu kan maka sekarang kita cari 4 menit itu posisinya dimana kalau satu putaran 8 menit otomatis kalau 4 menit berarti setengah putaran sehingga tadinya dia 2 putaran sampai lagi di titik B berarti setengah putarannya lagi berarti dia tiba di titik D jadi disinilah posisinya setelah 20 menit kemudian nah disini posisinya lalu yang dia minta jaraknya ini ke garis A garis apa tadi ke garis AC AC itu kan yang ini ya AC itu ini nah berarti kalau dia minta jarak titik ini ke garis AC berarti sama aja dengan panjang jari jari-jari nah panjang jari-jarinya berapa 25 meter berarti jawabannya langsung E itu untuk nomor 5 sekarang kita lanjut untuk soal nomor 6 pada pada saat jarak lampu ke titik mencapai nilai terpendek terpendek berarti yang paling minimum berarti berapalah panjang tiang sorry berapa panjang bayangan tiang QR sekarang kita balik ke gambar ini saya hapus dulu nah oke jadi katanya lampu itu jaraknya terdekat ke siki nah posisi siki itu disini berarti jarak terdekatnya ya posisi lampu itu supaya jarak terdekat ke siki berarti paling tidak jaraknya itu atau lampunya itu harus ditempatkan disini nah inilah jarak terdekatnya oke nah lalu kalau dia tanya bayangan QR itu berapa kalau ini QR lampunya disini berarti bayangannya itu sepanjang ini itu lah bayangannya berapa bayangannya nah gimana nyari bayangannya mungkin supaya lebih memudahkan kita akan bentuk nanti sebuah segitiga yang sebangun jadi saya mengarahkan ke segitiga ini nah ini nanti tinggal dilurusin jadi gini ya jadinya seperti ini nah ini namanya tegak lurus yang ini namanya tegak lurus nah bayangan QR itu yang mana bayangan QR itu berarti dari sini sampai ke sini itu bayangannya kita sebutlah namanya X nah ibaratnya kalau segitiga ini saya keluarkan ibaratnya kalau saya keluarkan jadi seolah-olah nanti gambarnya seperti ini nah ini namanya dua segitiga ya se bangun dimana siku-sikunya di sini inilah namanya T yang ini namanya R yang ini namanya Ki lalu di sini P nah bayangan daripada QR itu yang mana yang ini bayangannya ini ini bayangan saya sebut namanya ini O inilah yang ditanya saya sebutlah namanya X berarti tinggal kita gunakan konsep ke sebangunan dimana nanti segitiga OR Ki ini sebangun dengan segitiga OTP yang namanya sebangun berarti perbandingan sisi yang seletak itu pasti sebanding siapa itu OR berbanding dengan OT nah ini harus sama dengan R Ki berbanding dengan TP nah OR nya berapa OR nya itu kita misalkan X nah OT nya itu berapa OT itu berarti 40 plus X sama dengan R Ki R Ki nya berapa R Ki nya 5 lalu TP nya sama dengan 35 nah ini tinggal kita sederhanakan bagi 5 bagi 5 berarti 1 per 7 lalu kali sih kali silang berarti 40 ditambah X sama dengan 7 X atau 40 X ya 40 itu sama dengan 6 X maka X sama dengan berapa berarti 20 per 3 40 per 6 atau 20 per 3 jadi jawabannya adalah dodol ya jadi kurang lebih seperti itu untuk teks yang kedua sekarang kita lanjut untuk teks yang ketiga sebuah perusahaan penerbitan buku membeli mesin cetak yang harganya 200 juta rupiah mesin cetak ini diservis setiap minggu dengan biaya kontrak servis 20 juta rupiah untuk tahun pertama dan meningkat sebesar 4 juta rupiah untuk setiap tahun berikutnya setelah digunakan selama N tahun besarnya biaya servis itu dinyatakan dengan rata-ratanya rata-ratanya adalah perumusannya seperti ini dan kalau dia tanya biaya totalnya biaya totalnya adalah sebanyak ini per tahun nah pertanyaan nomor 7 setelah N tahun digunakan besarnya biaya servis mesin selama N tahun membentuk deret apa katanya kita lihat tadi biaya servis itu dinyatakan dengan SN kalau SN per N itu rata-ratanya kalau hanya biaya servis berarti SN kita lihat biaya servis katanya awalnya berapa 20 juta untuk tahun pertama berikutnya bertambah 4 juta jadi tahun kedua nambah 4 tahun berikutnya nambah 4 tahun berikutnya lagi nambah 4 kalau kita tahu penambahannya selalu tetap berarti itu termasuk deret aritma tika nah maka kita lihat disini yang aritma tika cuman cantik dodol sama entok bedanya hanya terletak pada beda yang c bedanya 2 itu jelas salah karena di soal dikatakan pertambahannya 4 juta berarti ini adalah barisan aritma tika yang bedanya 4 juta rupiah berarti jawabannya dodol kemudian nomor 8 setelah digunakan selama N tahun besarnya biaya total yang dikeluarkan perusahaan untuk mesin cetak beserta servisnya mengikuti fungsi dari N dengan ini yang ditanya total total selama N tahun berarti kalau dikatakan total yang kita pakai ini nah cuman karena yang dia minta total bukan rata-rata total gitu ya berarti fokusmu hanya SN ditambah 200 nah itulah totalnya jadi boleh saya tuliskan TN itu sama dengan SN ditambah 200 SN untuk aritematika rumusnya adalah N per 2 dikali dengan 2A ditambah N min 1 kali dengan beda lalu ditambahkan dengan 200 nah berarti ini sama dengan N per 2 2 kali A berarti biaya servis mula-mula biaya servis mula-mula itu sebesar 20 juta berarti 2 dikali dengan 20 kemudian ditambah dengan N min 1 nah bedanya m 4 kemudian diakhir nanti tambahkan dengan 200 nah ini nanti sama-sama kita bagi 2 aja bagi 2 bagi 2 berarti ini 2 sehingga kalau kita hitung berarti jadinya N dikali dengan 20 ditambah 2 N minus 2 lalu ditambahkan dengan 2 200 atau N itu sama dengan 18 ditambah dengan 2 N kemudian ditambah dengan 200 nah kalau kita lihat opsi nilai N nya kita masukin cuma ada koefisien kalau kita lihat ini 18 ini 2 ini 200 berarti FPB nya 2 ya jadi 2 nya kita keluarin nanti N kita masukin ketika 2 dikeluarin berarti ini menjadi 9 N lalu ditambah ini menjadi tinggal N dikali N berarti N kuadrat nah ini kalau masuk ke dalam kurung berarti jadi ditambah 100 aja kalau mau dirapihin ini sama aja dengan 2 kali N pangkat 2 tambah 9 N ditambah dengan 100 nah berarti jawabannya adalah dodol nah ini untuk nomor 8 oke sekarang kita lanjut untuk teks yang ke 4 pada suatu gedung baru akan dibangun sebuah tangga seperti pada gambar banyak anak tangga yang dibuat ada dua pilihan katanya 10 atau 6 buah sebagai penutup sebagai penutup anak tangga telah tersedia ubin keramik yang berkukan 30 x 30 diketahui pula bahwa lebar jalan tangga ini adalah 1,5 meter dan ketinggian tangga diukur dari yang paling bawah sampai paling itu adalah 1,8 meter untuk memberi rasa aman dan kenyamanan pengguna tangga dirancang dengan sudut kemiringan teta adalah tangannya adalah senilai 5 per 6 kemudian disini katanya jarak dinding dengan anak tangga pertama itu dinyatakan dengan A berarti dari sini sampai ke sini A itu A kemudian W itu menyatakan lebar anak tangga dan H itu menyatakan tinggi anak tangga jadi adik-adik bisa sambil bayangin ini anak tangga bisa ada 2 kemungkinan tadi ada 6 anak tangganya dan ada yang 10 semoga bisa sambil dibayangin katanya begini jika dibuat 10 anak tangga lebar anak tangga adalah 21,6 dan tinggi anak tangga adalah 18 ini benar atau salah yang pertama yang ada dulu tinggi tinggi anak tangga itu kan berarti yang ini ini nanti kalau ketinggian anak tangga ini dihubungkan ini lalu nanti berikutnya sampai 10 anak tangga kalau ditotalin berarti ketinggian itu harus setara dengan 1,8 kan gitu ya berarti kalau misalnya anak tangganya ada 10 berarti 1 anak tangga itu berapa tingginya 1,8 meter dibagi dengan 10 gitu atau 1,8 meter ini kan sama saja dengan 180 centi dibagi dengan 10 berarti tinggi anak tangga itu adalah 18 centi nah untuk bagian ini dia benar tapi apa kabar dengan lebar anak tangga lebar anak tangga itu tadi dinyatakan dengan W jadi kalau misalnya W setiap lebar anak tangga ini ditotalin mulai dari atas sampai paling bawah nah lebarnya itu harus setara dengan si A yang ini benar ya jadi yang ini kita total ini ditambah anak tangga kedua anak tangga ketiga keempat kelima sampai ke 10 itu kalau kita totalin totalnya itu harus samalah dengan sepanjang A nah pertanyaan A ini berapa gunakanlah nanti yang diketahui dalam soal dimana katanya bahwa tangan teta itu nilainya 5 per 6 kita tahu yang namanya tangan rumusnya depan persamping depannya itu yang ini sampingnya itu yang ini berarti tangan teta sama dengan 5 per 6 sama 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 aja dengan depan persamping 1,8 meter atau 180 centi dibagi dengan A yang bisa kita coret kita coret 180 dibagi dengan 5 berarti ini 36 maka kita peroleh nilai A adalah 36 kali 6 berarti 216 centi meter jadi A sama dengan 216 karena anak tangga ada 10 berarti lebar satu anakan tangga itu berapa 216 dibagi dengan 10 berarti satara dengan 21,6 oh ternyata benar jadi nomor satu ini benar kemudian yang nomor dua jika dibuat enam anak tangga ukuran ubin keramik tidak dapat menutupi penuh permukaan pijakan nah berarti ini berhubungan sama lebar anak tangga ya kan kalau berdasarkan pernyataan dua ini dibuat anak tangga berarti kita cari dulu ya kan lebar daripada anak tangga ini ya lebar daripada anak tangga ini berarti sama aja dengan 216 dibagi dengan 6 kenapa dibagi 6 karena anak tangganya ada 6 216 dibagi 6 itu berapa ini 30 36 berarti satu anakan tangga lebarnya setara dengan 36 cm padahal ubin yang disediakan berapa ukurannya hanya 30 x 30 yang artinya apa satu ubin ini tidak akan mungkin menutupi yang namanya permukaan pijakan anak tangga berarti yang nomor dua ini juga benar kemudian yang ketiga banyak ubin yang diperlukan untuk membuat permukaan 10 buah anak tangga adalah 200 buah oke kita cek ini tadi katanya anak tangganya adalah 10 tadi kalau anak tangganya 10 berarti lebar daripada anakan tangga itu sama dengan 21,6 oke berarti boleh kita katakan begini satu pijakan tangga kita akan cari berapa ubin yang dibutuhkan kira-kira gitu ya berarti 21,6 ini untuk lebarnya dibagi dengan 30 kenapa dibagi 30 karena satu ubin ukurannya 30 cm nah lalu kalau adik-adik bayangkan tadi katanya gini lebar jalan tangga ini adalah 1,5 meter jadi bisa dibayangin ya satu anakan tangga lebarnya itu ya lebaran anak tangganya itu adalah 21,6 cm tapi lebar jalannya bisa dibayangin ya lebar jalannya itu sama dengan 1,5 meter atau 150 cm nah ibaratnya kalau dalam baris satu baris lainnya satu barisan itu panjangnya itu 150 cm lebarnya 21,6 nah berarti berapa ubin yang dibutuhkan kita kali lah 150 cm ukuran ubinnya tadi 30 oke sekarang tinggal kita gini aja ini 15 dibagi dengan 3 itu 5 ya cuman 21,6 dibagi dengan 30 itu gak nyampe 1 nah cuman kita anggap aja ini 1 ubin kita anggap aja ini 1 ubin kemudian yang ini berapa 5 5 ubin 15 dibagi 3 nah artinya dalam satu baris itu berarti dibutuhkan kurang lebih sama dengan 5 ubin nah berarti dalam satu baris butuhnya 5 5 ubin ya kan ini pemulatan tapi ceritanya ya nah tadi anakan tangga ada 10 berarti kalau dia 10 anakan tangga 1 anakan tangga itu butuh 5 ubin berarti kalau dia 10 berarti kurang lebih membutuhkan 50 ubin nah ini tapi sudah pembulatan ini ya sudah pembulatan nah lalu katanya banyak ubin yang diperlukan untuk membuat permukaan 10 tangga adalah 200 ini jelas salah ini 50 ubin ini sudah paling banyak ini artinya kan terjadi ubin itu kan bisa dilakukan pemotongan artinya yang sisa-sisa itu bisa dipotong menutupi yang lainnya cuman biar gampang kita lakukan aja perhitungan pembulatan ke atas gitu ya kita misalkan aja 21,6 anggap aja 1 ubin gitu sementara 150 dibagi dengan 30 ya langsung 5 berarti dalam 1 baris itu butuh 5 ubin nah karena anakan tangganya ada 10 atau 10 baris ceritanya berarti 10 kali 5 berarti yang dibutuhkan adalah 50 ubin itulah ya kurang lebihnya nah sehingga nanti berdasarkan info yang kita dapat kita hasilkan bahwa pernyataan ini benar-benar salah berarti jawabannya adalah bebek oke kita lanjut yang nomor 11 berdasarkan gambar dan keterangan di atas nilai A itu berapa tadi sudah kita cari nilai A itu adalah 216 cm atau setara dengan 2,16 meter jawabannya adalah cantik nomor 12 pada saat pemasangan ubin dan pemotongan ubin diperbolehkan 1 lusin ubin dijual dengan harga 210 ribu dan tidak dapat dibeli satuan jika pemilik gedung berencana memasang 6 anak tangga banyak minimal ubin yang dibeli untuk memasang ubin pada seluruh bagian anak tangga jadi ketika dikatakan seluruh anak tangga berarti permukaan beserta tingginya itu termasuk gitu ya oke berarti yang pertama kita cari dulu banyak ubin yang dibutuhkan untuk permukaan ya banyak ubin yang dibutuhkan untuk permukaan karena yang dibuat adalah 6 anak tangga berarti lebarnya ini sama dengan 216 dibagi dengan 6 tadi karena lebarnya ada 216 ya jadi 216 dibagi 6 berarti satu anakan tangga lebarnya itu sama dengan 36 sementara panjang panjang daripada satu anakan tangga itu sama dengan 150 meter nah gitu ya karena ukuran ubinnya adalah 30 kali 30 berarti ini kita bagi 30 kita bagi dengan 30 ini satu baris anakan tangga nah tadi karena ada 6 berarti langsung kita kali dengan 6 maka nanti tinggal kita coret 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 berarti ini 5 yang ini kita coret 6 ke 30 berarti ini 5 5 nya kecoret berarti 36 artinya hanya permukaannya aja dibutuhkan 3 lusin oke kemudian yang kedua kita lihat kita lihat pada bidang tingginya tinggi daripada satu anakan tangga jadi kalau bisa dibayangin tingginya saya juga agak sulit menggambarkannya tapi kalau misalnya kita lihat jadi yang ditanya itu eh yang ditanya jadi yang dimaksud disini tingginya itu adalah yang ini ini juga di keramik gitu ya bagian tingginya oke berarti tadi karena 6 anakan tangga tingginya adalah 180 cm totalnya berarti 180 cm dibagi 6 berarti 30 jadi nanti 30 panjangnya masih sama tetap 150 berarti ukuran ubingnya 30 kali 30 30 bagi 30 itu 1 150 bagi 30 itu 5 nah ini baru 1 anakan tangga anakan tangganya ada 6 berarti kita kali 6 jadi nanti ini sama aja dengan 30 karena mintanya harus dalam lusinan berarti ini kita ubah menjadi kelipatan dari 12 kita naikin gak boleh diturunin gitu ya kita naikin berarti menjadi 36 36 ini setara dengan 3 lusin juga nah berarti total seluruhnya berapa 3 lusin tambah 3 lusin berarti jadinya 6 6 lusin nah kurang lebih seperti itu untuk nomor 2 12 kemudian kita lanjut ke teks yang kelima grafik di bawah menyajikan jumlah seluruh siswa dan jumlah siswa laki-laki pada 4 sekolah jadi ini perbandingan antar seluruh dengan laki-lakinya saja berarti kalau misalnya kita cari perempuannya masing-masing ini perempuan 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 di kota A berarti 150 dikurangi dengan 100 berarti 50 perempuan di kota B atau di sekolah B 240 kurang 180 berarti 60 sementara kalau di C berarti 160 lalu yang di D berarti 110 kita lihat untuk yang pertama persentase jumlah siswa laki-laki dengan persentase jumlah siswa laki-laki di sekolah B lebih besar daripada C nah kita fokus laki-lakinya saja bagaimana nyari persentasenya kita cari laki-laki di B dulu laki-laki di B adalah 180 mencari persentasenya berarti dibagi dengan 240 nah gitu ya kemudian kalau di C laki di C berarti 60 per 220 gak apa-apa gak usah kita kali 100% karena dua-duanya sama-sama nanti dikali 100% cukupnya dibandingkan yang ini saja ini kalau kita bandingin ini 18 per 24 kalau disederhanain sama aja dengan dibagi 6 bisa ya dibagi 6 ini 3 di bagian 6 ini 4 3 per 4 sementara ini kalau kita bagi dengan 2 ini 3 ini per 11 kalau kita ancang-ancang 3 per 4 ini kan sekitar 0,75 sementara 3 per 11 ini kurang lebih 0,2 sekian dan terima kasih nah berarti udah pasti B lebih besar daripada C maka nomor 1 ini udah pasti nilainya benar kalau 1 benar 3 otomatis benar sekarang kita cek yang nomor 2 nomor 2 rasio antara jumlah siswa perempuan dan jumlah siswa laki-laki di sekolah A lebih besar daripada di sekolah D rasio itu adalah perbandingan perbandingan antara perempuan dengan laki-laki di sekolah A nah ini kita bandingkan perempuan banding laki-laki di sekolah A nah kita bandingkan dengan perempuan di D nah sekarang kita lihat perempuan di A berapa? 50 laki-laki di A itu adalah 100 perempuan di D itu adalah 110 laki-lakinya adalah 90 kalau kita lihat dari perbandingan ini jelas bahwa perbandingannya atau rasionya itu jauh lebih besar siapa? yang di D ya jadi katanya tadi nomor 2 bahwa perempuan di A lebih besar A ini jelas salah berarti kalau 2 salah otomatis 4 juga salah maka untuk nomor 13 jawabannya adalah 1 dan 3 aja sehingga jawabannya adalah bebek lalu kita lanjut nomor 14 pada ulangan matematika di SMA mereka mempunyai rata-rata ujian 77 kata mereka mempunyai berarti ini adalah rata-rata gabungan antara laki-laki dan perempuan sementara rata-rata skor wanita 50% lebih tinggi dari rata-rata pria jadi boleh kita katakan rata wanita ini 50% itu sama aja dengan 0,5 kalau rata-rata prianya adalah XP berarti nanti ini ditambahkan dengan 0,5 XP jadi gitu ya karena katanya lebih tinggi berarti sama aja dengan 1,5 rata-rata sorry ini harus pria rata-rata pria jadi rata-rata wanita itu sama dengan 150% ibaratnya gitu lah ya 150% daripada rata-rata si pria lalu dia tanya berapa rata-rata ulangan wanita ini gampang aja tinggal kita terapkan yang namanya rata-rata gabungan rata-rata gabungan sama dengan rata-rata pria kali banyaknya pria ditambah rata-rata wanita kali dengan banyaknya wanita dibagi dengan total pria dan wanita nah rata-rata gabungannya 77 rata-rata prianya tadi kita misalkan X bar P banyak prianya kita fokus ke A banyak prianya itu adalah sebanyak 100 sementara perempuannya adalah 50 berarti rata-rata pria kali 100 ditambah rata-rata wanita 1,5 rata pria 1,5 rata pria kemudian dikali dengan banyaknya banyaknya 50 dibagilah nanti dengan totalnya berarti 150 ini kita bagi 10 masing-masing berarti sama dengan ini kita bagi 5 juga bisa ya kita bagi 5 kita bagi 5 ini 3 bagi 5 ini 2 berarti 3 kali 77 sama dengan 234 2 kali rata pria tambah 1,5 berarti 3,5 kali rata rata pria sehingga kalau dia tanya rata prianya berapa berarti 234 dibagi dengan 3,5 sorry ini 77 77 ini 231 berarti 231 jadi rata prianya sama dengan 231 dibagi 3,5 berarti nilainya sama dengan 66 nah jadi kalau rata prianya 66 berarti rata wanitanya berapa ya 1,5 kali 1,5 dari rata pria berarti 1,5 dari 66 jadi totalnya sama dengan 99 jadi jawabannya adalah bebek lalu yang terakhir yang terakhir akan dipilih 3 murid mewakili keempat sekolah tersebut untuk mengikuti lomba debat pidato berbahasa inggris di tingkat nasional peluang terpilihnya itu 1 atau 2 murid perempuan sebagai peserta pidato jadi katanya yang dipilih untuk berpidato ada 3 yang diharapkan yang pertama katanya perempuannya 1 kalau perempuannya 1 berarti laki-lakinya 2 atau yang kedua perempuannya 2 laki-lakinya 1 nah cuma yang diharapkan disini adalah sekolah A jadi kita fokus di sekolah A itu tadi perempuannya 50 laki-lakinya 100 berarti untuk mencari peluangnya saya anggap ini kejadian A berarti memilih 1 perempuan kombinasi 1 dari 50 dan itu identik dengan kali memilih 2 laki-laki berarti kombinasi 2 dari 100 ada kata atau berarti ditambah memilih 2 perempuan berarti kombinasi 2 dari 50 ya kan kemudian dan 1 laki-laki berarti kombinasi 1 dari 100 kemudian dibagi dengan total berarti totalnya 3 dari total perempuan dan laki-lakinya berarti 150 nah maka nanti jawabannya adalah eko demikian pembahasan yang boleh kakak sampaikan kepada kalian semangat untuk mempelajarinya dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti dan bisa juga berguna bagi keberhasilan kalian untuk meraih 1 kursi PTN jadi sampai disini dulu pembahasan dari kakak jangan lupa untuk tetap share kepada teman-teman membutuhkan dan juga tetap untuk like dan subscribe jika kamu belum subscribe oke sampai disini dulu sampai bertemu di pembahasan berikutnya bye-bye nah kita lanjut ke nomor sembilan setelah mesin cetak digunakan selama N tahun dengan N dari 1 sampai 20 besarnya biaya total rata-rata adalah sebesar FN yaitu SN tambah 200 per N juta rupiah per tahun dalam pembah real fungsi ini menjadi FX sama dengan SX tambah 200 per X dengan X dari 1 sampai 20 maka fungsi ini akan mencapai ekstrim pada saat kapan jadi ada kata ekstrim ekstrim ini sama dengan kata maksimum dan minimum jadi kalau dikatakan dia maks ataupun minimum nah syaratnya ini 1 yaitu turunan pertamanya sama dengan 0 jadi nanti tinggal kita turunkan aja fungsinya ini oke jadi kalau kita turunkan berarti yang pertama sebelum kita turunkan kita tuliskan dulu FX FX sama dengan SX tambah 200 dibagi dengan X nah ini kan termasuk berhubungan dengan soal nomor 8 dimana SX tambah 200 itu sama dengan yang ini hanya N kita ganti dengan X berarti sama aja nanti dengan 2 dikali X pangkat 2 kemudian ditambah dengan 9 X kemudian ditambah dengan 100 lalu kita bagi dengan X nah berarti ini sama aja nanti 2 masing-masing kita bagi dengan X berarti 2 kali X 9X dibagi 9 itu sama dengan 9 tambah 100 dibagi dengan X berarti 100 X pangkat min 1 nah inilah yang akan kita turunkan nah maka kalau kita turunkan berarti F aksen sama dengan 2 kali kita turunkan yang di dalam berarti turunan X itu 1 turunan 9 0 turunan 100 X pangkat min 1 itu sama dengan min 1 dikali 100 berarti min 100 nanti pangkatnya berkurang 1 berarti jadi minus 2 nah inilah yang hasilnya sama dengan 0 berarti 0 dibagi 2 hasilnya adalah 0 maka nanti kita peroleh 1 sama dengan 100 X pangkat min 2 atau X pangkat 2 atau dari sini X kuadrat nilainya sama dengan 100 atau X sama dengan 10 nah ini dia oke jadi saat X nya 10 kita akan cek apakah dia maksimum atau minimum maka cara ngeceknya itu menggunakan konsep turunan kedua nah jadi kita gunakan konsep turunan kedua yang pertama kalau nanti turunan keduanya kita substitusi nilai X nya ternyata hasilnya lebih dari 0 artinya si X nya ini ya artinya si X ini adalah penghasil mak maksimum salah penghasil minimum ya tetapi kalau turunan keduanya ternyata menghasilkan si X ini menghasilkan negatif berarti ini adalah penghasil nilai maksimum nah jadi nanti tinggal kita turunkan sekali lagi yang diturunkan itu adalah turunan pertama yang ini nah berarti kalau kita turunkan jadinya 2 dikali nah turunan kedua itu sama dengan 2 dikali turunan 1 itu 0 turunan dari min 100 X pangkat min 2 itu berarti jadinya 200 X pangkat min 3 nah atau ini sama aja dengan 2 kali 200 dibagi dengan X pangkat 3 nah kita substitusi deh X nya itu sama dengan 10 tadi berarti jadinya 2 kali 200 per 10 pangkat 3 nah ternyata hasilnya lebih dari 0 ketika hasilnya lebih dari 0 berarti X sama dengan 10 itu adalah penghasil nilai mini minimum gitu ya berarti X sama dengan 10 tadi adalah penghasil minimum sehingga jawabannya adalah bebek yang berarti berarti berarti